Hai warganet netizen semuanya Berjumpa lagi bersama detektif koplak di podcast dunia hitam yang divisualkan Podcast dunia hitam berisikan obrolan tentang dunia kejahatan Podcast dunia hitam mengajak kepada warganet dan netizen semua Untuk tahu dan mengerti tentang dunia kejahatan Agar kita bisa terhindar dan selamat dari perilaku jahat orang lain Di episode podcast dunia hitam hari ini Detektif koplak mau bercerita ya Tentang sebuah berita yang detektif koplak baca ya Baca tadi pagi ini dari CNBC Indonesia Judulnya Potret Negeri Kiamat Inggris Anak makan karet dan jadi PSK Nah ini berita ini ya selain diberitakan oleh CNBC Indonesia Detektif koplak juga melihat ya Media-media berita online yang lain pun memberitakan hal yang serupa gitu kan Hampir semuanya dah media berita online ya Dari media berita yang mainstream Arus utama gitu kan Ada dari arus pendek Arus Arus panjang ya kan Sampai yang lawan arus gitu Nah semuanya ngeberitain tentang itu Detektif koplak juga Apa ya Kaget sebenarnya Kok bisa gitu Situasi di Inggris seperti itu Kayak gitu Gak kebayang kan Sampai anak kecil itu makan karet Katanya Biasanya anak-anak di Inggris Menurut berita ya Yang detektif koplak baca Baca tadi gitu Jadi biasanya anak-anak kalau ke sekolah itu Biasanya bawa bekal makanan Kayak gitu kan Nah Tetapi karena situasi sekarang lagi Lagi krisis energi Kayak gitu kan Jadi harga pangan itu Ikutan naik Kayak gitu Jadi banyak Orang disana yang jatuh miskin Kayak gitu Sampai banyak disana itu Wanita-wanita yang beralih profesi Menjadi PSK Pekerja seks komersial Hanya untuk bertahan hidup Hanya untuk bisa Masih tetap Mempunyai tempat tinggal Kayak gitu kan Nah terus juga Detektif koplak Menyari tahu tadi Apa sih yang jadi penyebabnya Kayak gitu kan Nah rupanya disana itu Sedang kelangkaan Bahan bakar Energi Utamanya gas alam Kayak gitu kan Terus juga di Berita yang lainnya Disebutin kalau Ini gara-gara Adanya peperangan Rusia Lawan Ukraina Kayak gitu Kan Udah ini ya Orang udah pada tahu gitu Kalau Amerika Dengan Dengan Eropa itu kan Ngedukung Ukraina Kayak gitu kan Biarpun Biar pun gak terlibat Secara peperangan Secara langsung Tapi ya Mereka Ngedukung Ukraina Kayak gitu Katanya Gas alam Ya kan Yang biasanya Inggris itu Dapat Impor Gitu Dari Rusia Nah sekarang Katanya udah gak ada Kayak gitu kan Nah jadi rupanya Ini dia penyebabnya kan Karena gas alam gak ada Terus juga Jadinya itu Krisis energi Kayak gitu kan Nah akhirnya Jadi krisisnya Ke bahan-bahan Karena harganya Jadi naik semua Katanya disana Bayar listrik itu Satu bulan Bisa sampai 60 juta Bayangin tuh Kayak gitu kan Sampai disana Banyak perempuan Yang menjadi Pekerja Seks komersial Hanya untuk Bertahan hidup Disana Kayak gitu kan Itu nandainnya ya Istilahnya Memang sebuah Peperangan ini kan Membuat Kepahitan Bagi Banyak orang Kayak gitu Kalau misalkan Kita ngelihat Ya Dalam Konvensi Jenewa Misalkan Sebenarnya Peperangan itu Militer Dengan militer Gitu Gak boleh Ngegangu warga Sipil Kayak gitu kan Tapi dari Jaman bahelanya Gitu Orang itu Nama juga Orang Kayak gitu kan Kalau orang itu Udah ribut Apalagi Negara Udah ribut Kayak gitu kan Nggak dipandang lagi Tuh Aturan-aturan Mau Aturan Hukum Peperangan Internasional Mau Konvensi Jenewa Kayak gitu Tetap Aja Dalam Setiap Pertempuran Konflik Kayak gitu kan Ya Istilahnya Dalam aturan itu Warga sipil Nggak boleh Ditembak Tetap Aja Ada yang Kena Tembak Kayak gitu Wartawan Tidak boleh Ditembak Tetap Aja Ada yang Ditembak Kayak gitu Terus misalkan Palang merah Nggak boleh Ditembak Tidak apa aja Kayak gitu Udah dari Zaman dulunya Kalau namanya Orang ya Kalau udah Bermusuhan Udah berperang Udah ada Lupa Ada sama Aturan-aturan Kayak gitu kan Dari Zaman dulu Bahalah Ceritanya Dari mulai Mahabharata Kayak gitu kan Ya udah Kalau udah Berperang Pokoknya Selicik Liciknya Kayak gitu kan Dari mulai Akal ini ya Dari mulai Akal sehat Sampai Akal Bulus Sampai Akal Bangsat Gitu Kalau udah Namanya Prama Udah lah Dilakuin Berbagai Cara Kayak gitu kan Dari Manusia Yang Ngelihat Etika Manusia Ngelihat Kepada Norma Norma Kayak gitu Kalau udah Berperang Jadi Machiavelli Semua Kayak gitu kan Udah Kagak ada yang Bener Semua Jadi Serigala Bagi manusia Yang lainnya Gitu Namanya Orang Kalau udah Ribut Udah Konflik Apalagi Negara Kayak gitu kan Nah Jadinya Gara 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 Gas Gas Alam Ini Katanya Udah Ini Udah Susah Didapat Katanya Kalau Energi Di Inggris Itu Katanya Yang Yang Paling Utamanya Dari Gas Alam Kayak gitu Kalau Gas Gas Alam Sudah Susah Didapat Ya Gimana Biaya Listrik Biaya Produksi Segala Macam Jadi Mahal Semua Kayak Gitu Imbas Ke Hal Hal Yang Lain Kayak Gitu Jadinya Beginilah Kalau Sebuah Peperangan Terjadi Sebuah Konflik Terjadi Kayak Gitu Kalau Menurut Aturan Hukum Hukum Perang Internasional Kayak Gitu Konvensi Jenewa Gitu Gak Boleh Warga Sipil Kena Ini Kena Serangan Tapi Tetap Aja Yang Namanya Jadi Warga Sipil Pastikan Jadi Kena Dampaknya Juga Kayak Gitu Kayak Gitu Ya Syukur Syukur Di Kita Gak Ada Namanya Krisis Energi Kayak Gitu Apalagi Krisis Pangan Kita Belum Ada Belum Ada Anak Anak Yang Makan Karet Kayak Gitu Kan Kalau Di Inggris Sudah Ada Anak Yang Makan Karet Kayak Gitu Kalau Di Indonesia Paling Banter Anak Itu Paling Lagi Ngirup Lem Ibon Gak Sampai Dimakan Lem Lem Ibon Cuma Di Hirup Hirup Kayak Gitu Paling Paling Kayak Gitu Nah Inilah Situasi Yang Harus Kita Syukuri Tapi Kita Pun Ikut Ini Juga Ikut Prihatin Apa Yang Terjadi Di Inggris Mudah Mudah Rusia Ukraina Cepetan Damai Biar Tidak Nyusahin Banyak Orang